hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman blogger dimanapun berada jadi pada video kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara membuat script metatech yang nantinya akan kita letakkan pada menu edit HTML kita tentunya dengan sebuah aplikasi yang biasa saya gunakan jadi aplikasinya ini bisa terbilang aplikasi yang banyak manfaatnya untuk para blogger ya jadi satu aplikasi ini kita bisa membuat metatech selain itu kita bisa melihat performa blog kita juga tapi sebelumnya saya ingin berbagi pengetahuan dulu nih apa itu metatech dan seberapa pentingkah blog kita itu harus kita sematkan script metatech ini Oke jadi sebelum saya memulai tutorialnya alangkah baiknya jika kalian tahu dulu nih apa itu metatech dan apapula fungsi dan kegunaan daripada metatech itu sendiri jadi metatech adalah deskripsi yang muncul pada halaman mesin pencarian jadi sederhananya metatech adalah deskripsi sebuah konten yang menjelaskan kepada mesin pencari Google tentang isi konten tersebut jadi metatech ini terdapat di bagian head di menu edit HTML di blog ataupun website kita jadi metatech ini dibuat dalam bentuk script HTML ya yang diletakkan pada header blog ataupun website kita jadi metatech ini penting karena merupakan salah satu teknik CEO ataupun teknik optimasi agar artikel kita bisa muncul di halaman hasil pencarian jadi disini kalian bisa tahu ya seberapa pentingkah metatech untuk blog ataupun artikel kita ataupun untuk website kita nah jadi dari penjelasan saya tadi kalian bisa tahu nih kan seberapa pentingkah metatech itu untuk blog ataupun website kita nah sekarang kita langsung aja ke tutorialnya ya Oke langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian install dulu aplikasi free seo tools ini melalui Google Play Store ataupun app store jadi kalian bisa menginstall aplikasi ini secara gratis kemudian kita buka aja aplikasinya kemudian dari garis tiga yang ada di sudut kiri atas ini kalian bisa melihat ada banyak fitur-fitur yang bisa kalian gunakan untuk mengoptimasi blog ataupun website kalian kalian bisa lihat ada banyak fitur yang bisa kalian gunakan yang bisa kalian manfaatkan untuk keperluan blog ataupun website kalian jadi untuk membuat metatech ini kalian bisa memilih fitur memilih fitur metatech generator ini maka tampilannya akan seperti ini ya ada banyak kolom-kolom yang harus kalian isi terlebih dahulu sebelum mengenerate metatech nya untuk site titel ini bisa kalian isi dengan judul website ataupun judul blog kalian jadi saya ambil contoh judul blog untuk saya itu info ojol maka disini saya ketikkan info ojol untuk site deskripsi ini kalian bisa mendeskripsikan mengenai blog ataupun website kalian jadi blog kalian itu isinya mengenai apa bisa kalian deskripsikan maksimal sebanyak 320 karakter jadi saya ambil contoh oke kemudian untuk site keywordnya bisa kalian isi dengan kata kunci blog kalian jadi saya ambil contoh untuk kata kunci berikutnya harus kalian pisahkan dengan koma ya nah kalian bisa mengisi maksimal untuk saran saya nih ya maksimal itu 10 kata kunci jadi ini sebagai contoh jadi saya buat aja 3 kata kunci ya jadi kalian bisa mengisi kata kuncinya maksimal 10 jadi itu saran dari saya ya jadi untuk yang lainnya ini tidak perlu kalian ubah lagi ya untuk bahasa situs disini kalian bisa memilih tapi saran saya kalian pilih yang English ya bahasa Inggris kalau yang ini saya rasa tidak perlu kalian centang ya untuk autor bisa kalian isi dengan nama kalian ataupun tidak kalian isi pun itu tidak masalah tapi jika kalian isi kalian harus mencentang terlebih dahulu kemudian kalian isi dengan nama kalian atau juga bisa dengan nama website kalian nama blog kalian Hai jadi tidak usah saya isi ya kemudian kita tekan aja tombol yang ini ya generate metatech nah maka kita akan mendapatkan script daripada metatech blog kita jadi seperti inilah dia script metatech blog ataupun website kita kemudian kita copykan aja kita pilih semua Oh sorry oke kemudian kita salin setelah kita blok seluruh scriptnya kemudian kita salin link atau kita copy nah setelah ini kita masuk ke menu edit html yang ada di blog kita oke kita masuk aja ke menu edit html yang ada di blog ataupun website kita jadi tadi saya membuat skript blog blog info ojol jadi saya masuk ke blog info ojol saya kemudian kita pilih aja tema kemudian kita pilih yang ini kemudian kita pilih edit html kemudian script tadi bisa kalian pastikan atau kalian tempel saja di bawah head ini ya kalian bisa lihat kalian bisa tempel di bawah head ini kalian bisa menempelkan kemudian kalian pilih simpan karena kebetulan saya sudah menempelkan script metatech ini di menu head saya ini jadi tidak saya tempelkan ya jadi jika kalian nanti membuat metatech ini kalian tempelkan scriptnya itu script yang kalian buat tadi di bawah kode head ini di bawah kode head tepat di bawah kode head sebenarnya tidak mesti tepat di bawah ya yang jelas harus di bawahnya kode head ini kemudian kalian simpan oke jadi seperti itulah cara membuat script untuk metatech ya jadi tidak begitu sulit ya jadi kalian bisa mencobanya pada blog ataupun website kalian oke itulah tadi cara membuat metatech pada blog ataupun website kalian jadi jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya jangan lupa di like di share buat teman-teman yang lain dan di subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam